Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan lihat rencana penggunaan dana dari PT Kusumak Mendo Santosa TBK yang akan IPO pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 PT KKES ini bergerak di bidang importir dan distribusi bahan kimia dan kimia cet tapi tidak hanya cet, yaitu juga makanan dan minuman jadi importir dan distribusi bahan kimia cet, makanan, dan minuman jadi harga finalnya itu di harga Rp. 105 dan saham yang ditawarkan itu sekitar Rp. 3 juta lot kita masuk saja ke prospektusnya nah disini kegiatan usaha utamanya persorongan bidang usaha, perdagangan besar, bahan, dan barang kimia berkeludukannya di Jakarta kantor cabangnya ada 3 di Bandung, Semarang, dan Surabaya nah dari total saham yang ditawarkan itu dari total modal ditempatkan di store sekitar 20% dibagikan ke publik dengan rata-rata jika berhasil IPO ini akan mendapatkan Rp. 31.500.000.000 dan disini kita bisa lihat penjamin efeknya itu adalah meriah aset meriah aset ini termasuk salah satu sekuritas terbaik yang ada di Indonesia kita langsung masuk saja ke halaman 8 alokasi dana IPO-nya akan digunakan untuk apa jadi alokasi dana setelah IPO sejumlah sekitar Rp. 31.000.000.000 itu, kalau saya tidak salah tadi rencana pengundangan dananya seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawar umum perdana saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek akan digunakan untuk 1. Sekitar 95% akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bisnis peseruan dengan rinci rantai-rantan sebagainya berikut dan ini dari 95% itu dirincikan lagi sekitar 30% untuk operasional seperti gaji, biaya angkut, biaya kantor, dan biaya penjualan lainnya sekitar 65% digunakan untuk pembelian barang dagangan pelunasan hutang usaha kepada pemasok sekitar 5% akan digunakan untuk pengembangan sistem informasi dan teknologi peseruan termasuk digitalisasi sistem IT untuk sales delivery inventory dan logistik menurut saya sih untuk rencana pemulaan dananya biasa-biasa saja karena sekitar 65% untuk pembelian barang dagang pelunasan hutan dan usaha kepada pemasok kita lihat untuk posisi setelah nanti dia jadi ternyata pemegang saham utama nanti setelah IPO itu PT. Catur Sentosa Adi Prana jadi saham mayoritasnya dipasai oleh PT. Catur Sentosa Adi Prana sejumlah 40,80% diikuti oleh PT. Budilestari Sentosa 11% dan diikuti oleh Kiki Rusmin Sandras sejumlah 10,66% diikuti oleh masyarakat sejumlah sejumlah 20% diikuti oleh masyarakat sejumlah 20% jadi kalau kita ingin membeli perusahaannya kita perlu menyiapkan kan minimal pembelian itu 1 lot 1 lot itu adalah 100 sumber saham dikali 105 itu kita perlu menyiapkan uang sejumlah 100 eh sejumlah 10.500 untuk melakukan pembelian perusahaan ini teman-teman oke nah disini bisa kita lihat laporan posisi keuangannya dari tahun 2019 ke 2020 itu cukup apa namanya mengalami penurunan dan di tahun 2021 meningkat dibandingkan 2020 total hasilnya juga meningkat dan 2022 ini meningkat juga karena adanya penambahan modal bisa kita lihat ekuitasnya disini ekuitas adalah modal sedangkan lebaritas adalah utang dari tahun ke tahun ekuitasnya ini pada tahun 2020 menurun dibandingkan 2019 dan 2021 meningkat dan 2022 meningkat menjadi 35 karena adanya penambahan modal sedangkan pendapatan sendiri bisa kita lihat pendapatannya disini dari tahun 2019 2020 menurut karena adanya covid terus 2021 pendapatan naik tapi beban pokok pendapatannya juga menaik jadi bisa dibilang tidak terlalu menarik maksudnya tidak terlalu signifikan naiknya biasa-biasa saja oke kita langsung saja ke lihat ke susunan pengurus ya teman-teman ya susunan pengurusnya seperti apa susunan pengurus jadi ternyata saham mayoritasnya ini dikuasai oleh perusahaan TBK juga jadi backupnya ke belakang itu cukup kuat juga susunan pengurus 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 jadi susunan pengurusnya akan menjadi seperti ini teman-teman kita coba cari siapa ini bulian totang totang profil oke nah inilah sosok bulian teman-teman besok utama nah ini sosok belian teman-teman oke bisa kita lihat juga komisaris utama dan komisaris utamanya teman-teman dan setelah itu kita akan melihat kita akan melihat sektornya proses bisnisnya teman-teman proses bisnis proses bisnis proses bisnis bisnis proses bisnis ini kita lihat proses bisnisnya oh tapi disini ada ini proses bisnisnya bisa kita lihat untuk proses bisnisnya skema proses bisnis persoalan ini transportasi ke destination terus KKS ke customer dalam proses bisnis persoalan juga telah menjalankan proses pengendalian butuh antara lain memeriksa kualitas melakukan proses penyimpanan melakukan proses pengeluaran barang dengan sistem Vivo terus kita lihat produknya teman-teman kita lihat produknya teman-teman kita usahanya kegiatan kegiatan usaha kegiatan usaha kegiatan kita lihat di sini teman-teman biar cepat lagi proses teman-teman menarik teman-teman proses prospek 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 prospeknya proses bisnis jadi kita lihat kita akan melihat produknya teman-teman sore teman-teman saya juga tadi lupanya di mana itu gambar produknya saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman produknya jadi teman-teman kalau ingin pembelisannya cukup menyiapkan uang 10.500 sudah bisa memiliki perusahaan ini teman-teman nah nah ini teman-teman produknya makanya makanya tadi saya bilang importir dan distribusi bahan kimia jet makanan dan minuman jadi bisa kita lihat disini kelihatan usaha utamanya ini teman-teman seperti dikait drum-drum ya terus ada sepatu terus jet jetnya ini teman-teman yang di jalan-jalan itu terus ini ada semacam apa ini non-dered grammar ini jet jetnya teman-teman ini berikut masing-masing terus menggunakan beberapa industri wow oke teman-teman mungkin segitu saja videonya lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika teman-teman suka video ini silahkan like, komen, dan subscribe semoga di video selanjutnya bisa lebih baik ya teman-teman saya tadi berupa nyatet untuk kegiatan usahanya oke thank you and next video kalau menurut saya sih kalau menarik perusahaannya tapi karena meraih aset cus kita pantat selamat menikmati